Sekar dua, dua, tiga Tenang, Kunir Ayo Ah, bolanya ke aku Gawat Aduh, untung aku lari Kalau tidak, aku pasti kena bola Kunir, kamu kok malah lari Bukannya ditahan Soalnya kan aku paling takut kalau kena smash Skor dua, tiga buat Kak Merico dan Kak Miri Dan cuma tiga buat Kak Kunir dan Kak Tumbar Ada orangnya tidak sih? Masa cuma dapat tiga poin? Kalian curang, masa ngasih bolanya sama si Kunir terus? Jelas saja kalah Dia kan culun Ayo terusin dengan pertandingannya Tinggal sedikit lagi nih Ya ampun, kenapa aku terus sih yang diicar? Sekarang Scott Dua, empat, tiga Game point Ayo, tinggal satu poin lagi Wah, ada tukang es krim Kak Kunir, katanya mau beliin aku es krim Beliin dong So, kenapa wasitnya pergi sih? Oh iya, si Kunir kan janji mau traktir es krim Eh, tanggung tinggal satu poin lagi nih Ini esnya Ya asik Aku beli satu bang Aku juga satu Aku dua Tumbar kok kamu dua? Aku kan cuma traktir satu orang satu Kan jatahnya si Merico Dia kan gak suka es krim Jadi buat aku saja Eh, enak aja Kak Merico itu kan kakaknya kencur Jadi jatahnya ya buat kencur Kencur, kencur Kamu bisa aja Kecil orangnya Tapi makannya banyak Aku heran sama si Merico Kok gak doyan es krim? Iya, kenapa Co? Es krim itu kan enak Bukannya aku gak doyan Kepalaku pusing kalau makan es krim Bukannya enak Malah aku menderita Lah, Kak Merico kok jadi kolokan Kencur aja makan es krim banyak Gak apa-apa Lihat aja nih Kunir, itu lihat kenapa si kencur Kamu kenapa kencur? Kepalaku pusing Malah tadi kepala dia sakit banget Kualat kamu cur Lagian ngatain mas Merico kok lokat Loh kok, Kak Tumbar sama Kak Meri kok gak pusing? Kencur kok pusing? Soalnya, kamu makan es krimnya buru-buru Emangnya kenapa sih? Kok makan es krim aja bisa pusing? Si kencur nanya aneh-aneh aja Sebenarnya, adikmu ini kreatif Merico Sakit kepala yang disebabkan oleh makan es krim ini Mempunyai istilah medis Yaitu Hipotermic Neuralgia Artinya sakit pada sarap yang disebabkan oleh suhu yang rendah Dalam teori dikatakan Bila suatu benda temperaturnya turun atau semakin dingin Maka benda tersebut akan menciut atau mengecil ukurannya Hal ini juga bisa terjadi pada rel kereta api Saat kita makan es krim Longga mulut menjadi dingin Sehingga di sekitar daerah tersebut sedikit mengkerut Bagi pembulu balik yang terletak di langit-langit mulut Menyebabkan pembulu tersebut menyempit Sehingga menghambat peredaran darah yang berasal dari otak Darah terbendung balik ke otak mengakibatkan terjadinya tegangan tinggi Pada pembulu darah kapiler di otak Ah sakit kepala karena es krim hampir mirip dengan migren Hanya bedanya migren bisa sakit berjam-jam Sedangkan es krim hanya sebentar saja Nah begitu penjelasannya cur Bagaimana? Sudah mengerti kan? Pantas saja Karena selama ini aku makan es krim selalu ingin cepat habis Soalnya aku takut keburu mencair Nah sekarang coba makannya pelan-pelan ya Pasti kamu tidak pusing Tapi aku kan tidak punya es krim Tuh jatahmu kan diambis kencur Minta saja co Oh iya Sini cur Es krimnya jatah mas Merico kan Ini enak saja Es krim ini kan sudah jadi milik kencur Kalau kamu tidak mau kasih Akan mas Merico rebut nih Ayo mau kasih tak Cepat sini Ya ayo Kalau bisa rebut saja sendiri Itu akibatnya kalau pulih sama kakak Terima kasih